Masalah paspor ganda, udah 6 bulan masalahnya udah bergulir dan Januari kemarin masalahnya udah selesai Karena aku udah sidang juga Miss, udah sambil sidang dan didenda 2000 Terus, KTP ku nyata ilang pas di jalan, habis itu aku lapor ke imigrasi kalau KTP ku ilang Tapi sebelum paspornya, sebelum masalahnya itu selesai Miss, sebelum ketuk palu KTP ku ilang kan Terus, imigrasi belum bisa, belum mengizinin aku bikin KTP lagi karena aku ada masalah paspor ganda itu Miss Dia suruh aku pulang, nah udah selesai paspor, udah selesai itu masalah paspor, imigrasi telpon aku lagi seminggunya Dia suruh aku bikin alasan gitu kan, bikin alasan kenapa kamu punya KTP 2 gitu kan, tanggal lahir 2 gimana Aku bilang, ya aku bilang, aku gak tau aku bilang gitu Itu urusannya agen ku, Miss my agent, Miss Miss, tapi bukan yang disini Miss, bukan yang di Hongkong, aku bilang di Indonesia Soalnya pas waktu ditanyain waktu di pengadilan, waktu sebelum pengadilan itu ada yang nanya pengacaranya itu Emang jawabannya kayak gitu juga, suruh kayak gitu kan, oh yaudah disana gak masalah gitu kan, dengan alasan aku kayak gitu Habis itu, tadi Miss, imigrasi telpon aku Miss, dia bilang, kamu ada bukti gak kalau kamu Eh sebelumnya gini Miss, paspor aku kan dulu ke Hongkong tahun 2008 Namanya dengan nama itulah, tapi terus kelahirannya 1984 Terus 2013 itu, aku kesini lagi Miss, tapi kelahiran aku 1982 Nah, di pengadilan itu kan udah diketuk palu, dia udah telpon imigrasi, suruh hapus yang kelahiran 1984 Terus akhirnya kan, berarti yang asli 1982, yang sekarang dihituin Terus kan aku bikin KTP itu, ditanyain, kamu ini asli umur kamu, ya aku bilang gitu kan Tapi kan sebenernya, itu bukan asli umur aku Miss, semua dua-duanya itu Terus? Jadi aku, aku, ya aku mau jujur, aku salah juga gitu kan Terus? Ibaratnya masa aku bilangnya 1989, kelahiran aku kan, pasti di itulah Pasti takutnya ditangkap gitu loh Miss Terus akhirnya, imigrasi telpon tadi, suruh aku buktiin, bawa bukti dari Indonesia Kalau KTP atau kakak gitu, yang buktinya kalau aku kelahiran 1982 itu loh Miss Sedangkan aku kan, lahirnya 1989 Miss Terus tadi, aku coba sebelum telpon Miss, aku telpon agent dulu gitu kan, mau nanyain Kiranya sebelum aku telpon Miss, ada solusi dari agent Ternyata agent aku langsung ngomong katanya, kamu pulang aja, aku udah kasih tau kamu katanya Kalau masalah pasgur ganda itu, banyakannya pulang Indo katanya Terus aku juga gak bisa bantu katanya gitu kan Terus? Dan aku pokoknya marah-marah gitu lah Miss Terus aku bingung gitu kan, disuruh langsung katanya, suruh notice ke majikan kamu secepatnya Dia bilang gitu kan, aku bilang Gak bisa ada solusi lain, gak ada katanya Kamu udah bohongin katanya, itu udah 1982 aja bukan kelahiran kamu Terus kamu mau ngapain lagi katanya disini, dia bilang gitu kan Ya aku langsung down dong Miss Sedangkan Ibaratnya aku juga disini Udah tambah kontrak sih Miss, udah tambah kontrak gitu kan Udah mau tiga tahun disini gitu Tapi di Hongkong udah sepuluh tahun Ya terus aku masih mau kerja Miss disini Majikan aku juga gak masalah Selama aku ada masalah paspor, aku selalu izin tiap bulan Kadang sampai yang emigrasi manggil dua minggu sekali apa gimana Untung majikan aku baik banget Miss Jadi dia gak masalah gitu kan Miss Nah sekarang izin aku nyuruhnya kayak gitu Miss Kira-kira Miss Yuni ada solusi enggak Dengan masalah aku yang kayak gini Menurutmu masalahmu besar atau kecil? Buat aku sih ya Dibilang kecil ya Kecil karena masalah KTP Karena paspornya kan udah selesai tuh Dibilang besar ya Agent juga Solusinya cuma curah aku pulang Miss Sedangkan aku masih mau kerja Oke Saya nanya sekali lagi Menurutmu masalahmu besar atau kecil? Kecil sih Miss Masalah kecil kan berarti cuma buat paspor Buat KTP atau buat akte lahir aja Yang di Indonesia kan selesai? Aku udah ngomong ke Tadi pas telepon ke agent itu kan Aku bilang yaudah aku coba Ngomong sama keluarga aku Aku bilang Miss Dia bilang Ngapain kamu telepon keluarga kamu? Katanya kamu Dia suruh bikin Kelahiran Kelahiran palsu lagi Dia bilang gitu Pulang aja pulang aja Kecil Kecil kan Ya aku langsung yang Ya aku telepon keluarga Aku setidaknya ngasih tau Aku bilang gitu Kayak gitu Dia langsung ngomong kayak gitu Miss Masa agent mau bikin orang Jatuh kayak gitu? Gak mungkin lah Beneran Dia gak Sumpah Miss Tadi Kalaupun dia bisa ngomong Pelan-pelan itu Buat aku mungkin nenangin ya Miss Walaupun dia nyuruh aku pulang Indo Tapi dia tuh sampe Ya dia tuh Bentak gitu loh Miss ngomongnya Jadi aku tuh kayak Yang langsung down gitu Sedangkan dia Ibatnya dia Dia ngasih tau aku lah Kamu udah Aku udah gak bisa bantu lagi kamu Solusinya cuma pulang Indo Setidaknya aku gak yang Down-down gitu Tapi pas waktu dia Bilang Sambil kayak gitu tuh Sambil ngebentak tuh kayak yang Kok dia Bukannya aku telepon dia tuh Dikasih solusi Gimana gitu kan Baik-baik Dia malah nyuruhnya Langsung aku pulang Indo Gitu loh Miss Langsung suruh Suruh apa Bikin surat notice Sedangkan aku mau Mungkin mau kerja gitu Oke Terus kamu kok bisa Di denda 2 ribu Ndok? Enggak Pertamanya sih Seribu gitu kan Pas waktu di kolon B itu Seribu Tapi pas Udah ketuk palu Dinyatakan Kamu menyesal Katanya Udah membohongi Dokumen Udah membohongi Ibarnya Iya aku bilang menyesal Karena itu pengacaranya bilang Kalau kamu Suruh ini Pokoknya iya aja Iya aja Terus iya aku menyesal Gimana Ya udah ketuk palu Akhirnya Sama hakim Dia bilang Kamu harus bayar 2 ribu Sekarang juga gitu kan Terus aku bilang Aku udah bayar seribu Jadi aku tinggal Nambah seribu lagi Miss Itu kapan kejadiannya? Kamu sudah ketuk palu itu kapan? Sekitar Januari Pertengahan lah Miss Dan kamu mulai diketahui Gada-data gandamu Bulan berapa sayang? Udah Udah Dari bulan Udah Sekitar 6 bulanan Namun 6 bulan 7 bulanan Itu Setiap bulan Aku balik Bulak-balik ke Wancai Ke migrasi Buat cuma daftar muka doang Wancai atau kalun B Wancai Oh beda-beda ya Ada yang Wancai Ada yang di kalun B Ini Pertama diinterogasi Lama lah Sekitar 2 jam 2 jaman gitu kan 3 jam Habis itu harus dikejari lagi Di kalun B Terus habis itu Setiap bulan Setiap bulan Aku Dikasih surat kuning itu Setiap bulan ke imigrasi Nanti Pagi jam 10 itu Udah nyampe imigrasi Habis itu cuma duduk Dia ngasih surat kuning lagi Nanti bulan depan Kamu ngurusin lagi ya Gitu Sampai Akhirnya Aku Ngurusin lagi Kalun B Terus Sidang Disatin Miss Kamu kena tangkap Mulai tau data gandanya Bulan 5 Bulan 6 Ya sekitar segituan lah Miss Habis pokoknya bikin KTP baru lah Oh bikin KTP barunya Kapan kamu Ya sekitar 6 bulan itu Miss 5 bulanan itu Bulan 5 Terus itu bulan Mei Terus bulan 6 Langsung dipanggil imigrasi Berarti kamu ya hampir 8 bulanan Kalau bulan Mei Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 8 bulan, 9 bulan Ya Ya sekitar segitu lah Lama lah Oke Masalah itu sepele Kalau keluargamu bisa membuatin Yang ngomong buatin Kalau ada apa-apa Itu saya kurang tau kenapa Ejen marah-marah ya Jadi kamu maunya apa dulu Makanya aku Aku kan temen aku bilang gini Coba kamu Telepon Miss Yuni dulu Aku bilang Sebelum telepon Miss Yuni Kan pasti Miss Yuni Nanya dulu nih Kamu udah tanya Ejen dulu Betul Biasanya yang aku liat Di Youtube Miss Yuni Kayak gitu ya Daripada aku langsung Telepon Miss Yuni Akhirnya aku telepon Ejen dulu tadi tuh Eh Pas baru ngomong KTP kamu Ini Kamu nih Iya aku bilang Aku ini gitu kan Terus Habis itu langsung Didamrat Aku ada masalah Aku bilang gitu kan Dia tau lah Aku ada masalah Soalnya waktu itu Aku udah pernah ngasih tau dia Kalau aku ada masalah Dan Waktu itu juga dia Sendiri langsung Kamu pulang aja Gimana-gimana Di kantor Di kantor Ejen itu kan Tapi ada Ada orang lain disitu Yang kerja disitu juga Sama Ejen Kamu jangan langsung Nyuruh dia pulang aja Katanya Ini tuh masih bisa diselesaikan Gitu kan Akhirnya Yaudah Alhamdulillah Aku bilang Masih bisa diselesaikan Terus aku telepon Itu Yang aku telepon sekarang tuh Yang itu Yang nyuruh aku pulang Pertama itu Yaudah Udah gak bisa bantu Gitu Miss Gak apa-apa Banyak orang yang Banyak orang yang gak suka Kalian Kaya Banyak orang yang Takut kalian sukses Ya gak apa-apa loh Tapi intinya sekarang Sudah tenang kan Bahwa bisa kan Mereka cuma butuh akte lahir Ya udah dibuatin akte lahir Kalau kamu Bisa ya Miss Kalau aku Kalau kamu gak bisa Buat akte lahir Juga gak apa-apa Miss Yuni juga bisa bantu Kalau di kampung Enggak bisa Kalau kayak gitu Kira-kira Kalau aku minta Tolong sama Miss Yuni Gimana ya Miss Gak apa-apa Karena aku Bisa bantu Biar kalian bisa disesuaikan Tapi bukan saya sendiri ya Soalnya masalah Indonesia Saya gak tau Jadi ntar Kalau kamu sudah mentok Keluar kamu gak bisa bantu Cari aku lagi Ya soalnya di kampung Kan udah Aku udah gak ada ibu juga Gitu kan Adik aku juga Bukan tinggalnya Gak di kampung Gitu di Jikarang Gitu kan Ya udah Makanya cari usaha dulu Dua tiga hari ini Kalau gak bisa Cari saya Oh Oke Hubungin Miss lagi gitu ya Berarti bener ya Ada agent yang kayak gitu ya Bener Miss Aku kalau dia ngomong pelan-pelan Mungkin aku gak ngedown gitu lah Miss Ibaratnya Cari solusi itu kan Kayak Miss kan Masih solusi pelan-pelannya Dengan ngomong kayak gitu Kita lega gitu Tapi Dengan dia ngomong yang bentak gitu kan Akhirnya Kamu suruh Pulang-pulang Indo aja Langsung sekarang Langsung Kamu ke kantor katanya Bikin notice Kemajikan 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 aku gak tau apa-apa Sedangkan dia aja Kalau aku ada masalah Dia selalu support aku gitu kan Selalu ngijinin aku Ke agent Ke imigrasi gimana gitu Yowes intinya Tidak ada masalah Masalahmu itu kecil Jadi intinya Agentmu itu pingin kamu Ganti majikan Dan majikanmu kan dikasih Pembantu baru Kan dapat uang lagi Iya tak Iya tak Tadi temen aku juga bilang gitu Kamu tau kenapa agent kamu kayak gitu Karena Karena dia udah gak dapet Apa-apa dari kamu Makanya dia kayak gitu Dia bilang gitu Ya memang seperti itu Kalau kamu ngasih dia uang kan seneng Iya kan Iya Iya bener juga sih mis Lekom kamu pinter banget Kok kamu pinter banget Sebelum telpon Miss Yuni Telepon agent dulu Kan berarti sudah pinter toh Kan Miss Yuni selalu nanyain Sudah telpon agent belum Karena setiap hari aku liat Youtubenya Miss Yuni itu kan Kalau ada Aku selalu pantauin Ada masalah paspor ganda Semenjak itu tuh Aku selalu pantauin Youtubenya Miss Yuni gitu kan Oh gini-gini Oh Miss Yuni Kalau ada Mau nanya gitu Ada masalah apa gitu Kamu udah tanya agent belum Gitu kan Oh Aku mikirnya Yaudah lah aku Jangan tanya Miss Yuni dulu Telepon Miss Yuni dulu Nanti aku tanya agent dulu Biar nanti Kalau Miss Yuni nanya Udah telfon agent belum Akunya udah gitu loh Udah Dijelasin juga Pinter 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 Yaudah gak apa-apa Ntar tak simpen nomormu Terus Kalau kamu tidak ada solusinya Cari aku lagi Oke Miss Makasih banyak ya Miss Super salu buat Youtubenya Miss Yuni Semoga sukses Siap Terima kasih Terima kasih Jadi Terima kasih juga Karena kamu tau kan Setiap kali telepon masuk Itu di Youtube Sama di Facebook Ini adalah Biar teman-teman yang lain tau Kalau menghubungi saya Sebaiknya cari agentnya dulu Baru mencari saya Bener gak? Iya gak apa-apa Miss Yang penting aku gak nyebutin nama aku Dan orang mungkin gak tau aku Betul Mungkin yang kenal aku ya pasti Dia tau suara aku Tapi yang banyak gak kenal pasti Betul Betul Yaudah Tak simpen nomormu ya Oke Yaudah Yaudah Oke buat teman-teman di luar sana Mungkin mbaknya ini pinter banget Karena dia selalu bilang bahwa Cari agentmu dulu sebelum cari saya Ini memang bener Kenapa seandainya agentnya masih punya solusi Kan saya tidak bisa menantang agentmu Tapi kalau agentmu sudah tidak memberikan solusi Bahkan Gebrak meja Yaudah Tinggalin aja Jadi buat teman-teman di luar sana Selalu saya bendoakan Agar kalian bisa Sukses Dan Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu Hidup bahagia Dan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati